Pemirsa Gubernur Jambil Haris mengharapkan agar Kota Jambi semakin maju dan semakin berdaya saing, serta masyarakatnya semakin sejahtera. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka hari jadi ke-623 tahun. Gubernur Jambil Haris didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Hestidar Haris, menghadiri rapat paripurna dalam rangka hari jadi ke-623, Tanah Pilih Pusaku Batuah Kota Jambi dan Hut ke-78 Pemerintah Kota Jambi, bertempat di Gedung Suarna Bumi, DPRD Kota Jambi, selasa 28 Mei 2024 pagi. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, didampingi para wakil Ketua DPRD Kota Jambi. Turut hadir PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi, anggota DPRD Kota Jambi dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang diraih oleh pemerintah Kota Jambi, yang diraih dengan kerja keras, kerja cerdas, sinergis, fokus dan berkelanjutan. Gubernur Al-Haris juga mengapresiasi data inflasi Kota Jambi yang sudah cukup baik, kemudian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Jambi yang terus mengalami tren peningkatan, dan data kemiskinan yang dinilai juga cukup baik. Diharapkan capaian-capaian tersebut menjadi penambah semangat untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik pemerintah Kota Jambi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi, kata Gubernur, sangat mendukung pembangunan dan mendorong kemajuan seluruh kabupaten dan kota se-provinsi Jambi, serta sangat mendukung pembangunan Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai daerah yang maju, rukun, aman, hijau, bersih dan nyaman, serta pelayanan publik yang prima. Kota Jambi dengan segala prestasi, capaian pembangunan luar biasa, dan ini patut menjadi contoh bagi kota dan pemerintah lainnya. Yang kedua, kita mengharap semua unsur dari pemerintah, kemudian juga dewan, masyarakat, terus berkolaborasi. Buatkan, lihat kita di bawah, karena masih banyak PR kita untuk Kota Jambi ini. Kota Jambi, Italase, wilayah Timur, dan juga Ibu Kortabus. Kedepan, persaingan antar daerah luar biasa. Baik itu secara global, ini perlu komitmen semua kita. Kami juga, Pemprog juga komitmen, agar Kota Jambi juga didukung sama-sama. Dari mulai masalah banjir, mulai operasi, semua yang menjadi masalah di kota ini, kita akan komitmen untuk dengan pemerintah Kota Jambi, bersama kita terus untuk mengupayakan yang terbaik untuk Kota Jambi. Usai paripurna, dalam kesempatan ini, pemerintah Provinsi Jambi menghibahkan barang milik daerah kepada pemerintah Kota Jambi berupa tanah di lima titik di Kota Jambi, yang ditandai dengan penanda tanganan bersama dan penyerahan dokumen hibah antara Gubernur Jambi, PJ Wali Kota Jambi. melaporkan.